Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yuk belajar bersama cerdas tangkas Anak-anakku yang luar biasa Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping cerdas tangkas Untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Di buku cerdas tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya Nah disini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3 Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4 Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 6 Nah anak-anakku Di era pandemi ini jangan lupa Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan Dengan menjaga 5M Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Menghindari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Bersama kita bisa melawan COVID-19 Nah anak-anakku Jangan lupa Sebelum belajar Kita berdoa dulu ya Sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Selesai Jangan lupa Biar tambah semangat Kita salam PPK dulu ya Salam PPK Cerdas Berkarakter Menyenangkan Luar biasa Yes Selanjutnya Mari kita ikuti Pembelajaran ini Dan Jangan di skip Penilaian hari yang tema 1 Subtema 1 Hidup Rukun Nah Silahkan kalian membaca petunjuk pengerjaan soal Jika jenis soal pilihan ganda Kalian harus memberi tanda silang pada huruf A, B, C pada jawaban yang benar Jika jenis soal isian jawablah dengan benar Jika jenis soal urean jawablah dengan benar Kerjaan soal-soal di bawah ini Nah ini muatan pelajarannya PPKN ya Nomor 1 Memberikan bantuan kepada korban banjir Merupakan pengamalan Pancasila Yaitu sila ke A1 B2 C3 Nomor 2 Pancasila Sila keempat Dilambangkan titik-titik Nomor 3 Untuk menyelesaikan masalah Dapat dilakukan dengan cara titik-titik Nomor 4 Kerja pakti merupakan pengamalan Pancasila Yaitu sila yang ke DT-DT Nomor 5 Tulislah bunyi sila kedua Pancasila Motel pelajaran Bahasa Indonesia Mutia anak pintar Temannya banyak karena ia tidak sombong Ungkapan yang tepat untuk isifat Mutia adalah A Rendah hati B Maaf A rendah diri B rendah hati C tinggi hati Nomor 7 Ayah membawakan buah tangan dari malam Buah tangan artinya titik-titik Delapan Anak yang suka naik pitam akan dijauhi teman Lawan kata bergaris bawah adalah titik-titik Nomor 9 Titik-titik yang membantumu mengangkat meja ini Titik-titik yang membantumu mengangkat meja ini Nomor 10 Buatlah satu kalimat dengan ungkapan buah tangan dengan huruf tegak bersambung Muatan pelajaran Matematika Banyak kubus di atas adalah Ratusan Disini puluhan Disini satuan Dua belas Tujuh ratus enam belas Nambang bilang tersebut dibaca titik-titik Tiga belas Satu delapan puluh enam Sama dengan titik-titik ratusan Ditambah Titik-titik puluhan Ditambah titik-titik satuan Empat belas Pada bilangan lima ratus pat puluh sembilan Angka empat menempati titik-titik Lima belas Lima belas Aku adalah bilangan yang terdiri dari tiga angka Aku tersusun dari delapan satuan Enam puluhan dan tujuh ratusan Bilangan berapakah aku? Motel pelajaran SBDP Enam belas Lagu potong bebek angsa dinyanyikan dengan titik-titik A. Sedih B. Kecewa C. Riam Tujuh belas Panjang pendekan anda dalam sebuah lagu disebut titik-titik Lapan belas Bunyi yang panjang terdengar lebih titik-titik 19. Menyanyi dapat diiringi dengan titik-titik Tangan 20. Apakah yang kamu ketahui tentang ritme? Muatan pelajaran B. JOK 21. Gerakan yang dilakukan anak tersebut Perhatikan anak panahnya Berarti anak panah ini menuju ke samping ya A. Berjalan ke belakang B. Berjalan ke samping C. Berjalan ke depan 22. Gerak yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain disebut gerak titik-titik 23. Posisi badan yang benar saat berjalan adalah titik-titik 24. Saat berjalan sebagiannya bahu sedikit ditarik ke titik-titik 25. Sebutkan tiga contoh gerak lokomotor Nah itu tadi anak-anak Contoh penilaian harian atau ulangan harian di sub tema 1 Pada tema 1 untuk kelas 2 ya Nah silahkan kalian mencoba untuk mengerjakan soal-soal tersebut Jika kalian masih mengalami kesulitan bisa minta tolong kepada orang tua Ataupun kepada Bapak Imgur Ataupun kalian bisa bertanya pada kolom komentar dari video ini ya Insya Allah ibu akan membantu menjawabnya Terus semangat ya Demikian tadi kalian sudah menyelesaikan satu sub tema di tema 1 Di pembelajaran berikutnya kalian akan memasuki tema 2 Demikian bahasan materi yang bisa ibu sampaikan di pertemuan kali ini yaitu penilaian harian Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!